Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like dan komen, terima kasih Fir'aun Raja Mesir kuno simbol kekuasaan mutlak dan kesombongan yang melampaui batas Namun, ia mati tragis, tenggelam di laut ribuan tahun lalu yang mengejutkan jasadnya masih utuh hingga kini Bagaimana bisa tubuh seperti itu tidak hancur oleh waktu Al-Quran telah menyatakan hal ini 14 abad yang lalu Hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau menjadi pelajaran bagi generasi setelahmu Al-Quran Surah Yunus ayat 92 Ilmuwan modern baru menemukannya abad ke-19 Tapi Al-Quran sudah mengungkapkannya jauh sebelumnya Kebetulan atau bukti nyata bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan semesta alam Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu agar kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu Al-Quran Surah Yunus ayat 92 Fir'aun menolak kebenaran dengan kesombongan Ia mengejar Nabi Musa hingga ke Laut Merah Namun Allah SWT membelah laut untuk menyelamatkan Nabi Musa Dan menenggelamkan Fir'aun beserta tentaranya Saat nyawa hampir dicabut, barulah ia menyesal Tapi penyesalan itu terlambat Allah SWT menyelamatkan jasadnya bukan untuk dihormati Tapi sebagai peringatan abadi Bukti nyata dari wahyu yang telah berusia 1400 tahun Agar manusia tidak mengulang kesombongan yang sama Tahun 1898 Di lembah para raja arkeolog Perancis Gaston Maspero Menemukan mumi Yang diakini sebagai Fir'aun era Nabi Musa Dikenal dengan nama Ramses II Anehnya tubuh Fir'aun masih utuh Kulitnya tampak mengerut Dengan bekas garam laut di permukaannya Para ilmuwan terkejut Bagaimana tubuh yang tenggelam Ribuan tahun lalu Bisa tetap terjaga sedemikian rupa Kini jasad itu disimpan di Museum Mesir, Cairo Disaksikan oleh jutaan mata setiap tahunnya Inilah satu-satunya mumi Fir'aun Yang ditemukan dalam kondisi seperti korban tenggelam Bukan dibalsem biasa Ilmuwan Perancis Dr. Maurice Bucallé Melakukan pemeriksaan forensik terhadap jasad ini Ia menemukan bukti bahwa Fir'aun meninggal secara tiba-tiba Bukan karena usia Bukan karena penyakit Tapi karena tenggelam Yang mengejutkan tubuh Fir'aun tidak membusuk Meski ia mati tenggelam ribuan tahun lalu Al-Quran menyebutkan Tubuhnya diselamatkan bukan untuk dimuliakan Tapi agar jadi pelajaran bagi generasi setelahnya Dr. Maurice Bucallé Ilmuwan asal Perancis Mempelajari jasad Fir'aun dan ayat-ayat Al-Quran Ia menulis dalam bukunya Fakta ilmiah ini mustahil diketahui Manusia abad ke-7 tanpa wahyu ilahi Dan akhirnya Dr. Bucallé memeluk Islam Karena kebenaran itu tidak bisa disangkal Dalam Islam peristiwa Fir'aun bukan sekadar cerita sejarah Tapi ibrah pelajaran besar bagi umat manusia Fir'aun tidak diselamatkan karena keistimewaan Tapi agar manusia sadar Kesombongan tak akan pernah menyelamatkan siapapu Agar kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahmu Al-Quran Surah Yunus ayat 92 Kini jasad Fir'aun bisa dilihat siapa saja Tapi yang mengambil pelajaran Hanya mereka yang mau berpikir dan merendahkan hati Fir'aun tenggelam bukan karena kelemahan pasukannya Tapi karena kesombongannya pada Tuhan Dalam setiap kisah Tersimpan tanda-tanda kebesaran Allah SWT Dan kisah Fir'aun adalah salah satunya Mari jadi bagian dari gelombang kebaikan di dunia digital Jangan lupa like dan komen